Hai guys, kembali dengan Joseph disini. Kali ini kita mau unboxing sebuah smartphone dari OnePlus, yaitu adalah OnePlus 11, dimana ini adalah sebuah flagship-nya OnePlus yang baru rasmi masuk di Indonesia. Nantinya kita lihat seperti apa ini kelengkapannya, dan kita akan lihat nih ya, untuk bagian belakangnya seperti ini, kotaknya warna merah. Kita buka saja untuk boxnya, kita mau penasaran seperti apa untuk detail HP-nya, kita lihat. Dan ini menarik banget ya guys, karena OnePlus ini sebenarnya baru banget kembali lagi ke Indonesia setelah sebelumnya sempat berhenti jualan di Indonesia guys. Ini menarik banget. Dan disini kita bisa lihat untuk kelengkapannya, kalian akan dapat apa saja. Disini ada Never Settle ya, dan disini kalian akan dapat apa saja. Ada Welcome, Quick Start, Safety Guide, dan lain sebagainya. Ada SIM Card Ejector. Kemudian disini kalian akan dapat stikernya ya, bukan stiker ya, stiker, stikernya OnePlus. Terus disini kalian akan dapat apa lagi? Disini kalian akan dapat HP-nya pastinya tentunya, kemudian disini kalian akan dapat, kita buka untuk kepala chargernya, kita akan dapat kepala charger, disini kepala chargernya, di besarnya itu di, disini kepala chargernya maksimal 100W ya guys, jadi kalian sudah dapat ini 100W, Super VOOC ya guys, jadi sudah aman banget, ini pasti kencang banget chargingnya. Terus disini kalian akan dapat kabelnya warna merah, cakep banget ya guys, pakai kabelnya ini USB A, itu USB Type-C ya guys, dan kita bereskan dulu boxnya, baru kita fokus ke HP-nya. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah bereskan boxnya, kita fokus ke HP-nya, disini kita bisa lihat bagian atasnya seperti ini, ada microphone-nya, bagian kanan ada tombol switch-nya, yang kita akan cari tahu nanti waktu di review ya guys. Kemudian ada tombol power, kemudian di bagian bawah disini ada speaker, kemudian disini ada USB Type-C, ada microphone lagi, ada SIM tray, kemudian bagian kiri ada volume up, volume down, dan ini banyak banget garis antena sinyalnya, berarti kuat ya harusnya sinyalnya. Disini bagian belakang ada triple camera, dan hustle blood, jadi ini bener-bener kolaborasi yang menarik banget ya guys. Dan kita penasaran banget, seperti apa kualitas kamera-nya, kita akan sampaikan di video review ya guys. Jadi kita nyalakan dulu, kita akan set up terlebih dahulu, dan disini sudah terpasang screen protector ya, jadi sudah aman banget ya guys. Dan kita akan nyalakan dulu, kita akan set up, dan kita akan tunjukkan kepada kalian, detail spesifikasi yang lebih lengkap dari OnePlus 11 ini ya guys. Sebentar ya guys. Oh iya guys, tadi saya lupa tunjukkan kepada kalian, untuk slot SIM card-nya sendiri, dia dual SIM, tanpa ada slot micro SD, jadi ya sudah oke banget. Dan disini yang menarik, disini dia sudah bisa pakai e-SIM ya guys, jadi itu menarik banget ya guys. Dan ini oke lah guys, kalian bisa pakai SIM fisik dan e-SIM ya guys, ini menarik banget untuk OnePlus 11. Kita set up terlebih dahulu ya guys. Oke guys, kita sudah selesai set up untuk Google Code, disini kita bisa lihat, untuk storage-nya sudah kepake 30,6GB, dari 256GB. Dan disini kita pakai Oxygen OS, untuk device yang kita review ini ya guys. Dan disini baterainya 5000 mAh, RAM-nya 16GB, dan masih bisa diekspansi plus 12GB. Itu, wow, itu keren banget sih guys, 16GB plus 12GB, wow, keren banget ya. Terus kamera belakangnya, 50GB plus 48GB plus 32GB, kamera depannya 16MP, dan dia pakai chipset terbaru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 ya guys. Dan itu menarik banget ya guys. Dan disini sudah Android 13, dan sudah ada update software lagi, nanti kita akan update juga, jadi nanti kita akan review dengan software yang terupdate, yang saat kita gunakan ya guys. Dan kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu, buat lihat detail spesifikasi yang lebih lengkap dari OnePlus 11 ini ya guys. Jadi kita tonton sampai habis ya guys. Kita sudah selesai download beberapa aplikasi, kita menunjukkan aplikasi IDA64 terlebih dahulu ya guys. Secara sistem, disini RAM-nya 16GB, dan ini adalah RAM terbesar yang pernah kita review ya guys. Dan disini storage-nya sisa 208,96 dari 256GB, Bluetooth versinya menggunakan Bluetooth versi 5.3, terus kemudian dia CPU-nya menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ya guys, 4nm. kemudian disini layarnya adalah layar LTPO AMOLED ya guys, disini dengan resolusi 2K ya guys disini, dan dia refresh rate-nya sampai 120Hz, nice. Terus kemudian disini kita mau lihat untuk baterainya di 5000 mAh, kemudian device infonya disini, device kameranya disini ke detailnya 13, tapi bukan ya guys, tapi ini ada 4MP nanti kita akan lihat kan pakai aplikasi lain aja yang lebih akurat ya guys. Terus kita lihat sensor box-nya, disini sensor box-nya harusnya level flagship itu sudah pasti lengkap ya guys. Disini adalah sensor, pasti hardware. Terus kemudian disini, orientation disini pasti hardware. Gyroscope disini pasti hardware. Magnetic disini pasti hardware. Proximity disini hardware ya. kemudian ada accelerometer sensor-nya sensor, jadi sudah lengkap banget ya guys. Terus kita lihat untuk multi-touch-nya, disini multi-touch-nya 10 multi-touch ya guys, untuk multi-touch-nya. Untuk def check kita pastikan lagi. Untuk def check kita lihat untuk Snapdragon 8 Gen 2 prosesornya, kemudian layarnya disini support multiple refresh rate ya, 60, 90, 120. Sudah support Dolby Vision HDR10, nice. Kemudian RAM 16GB, LPDDRX5, kemudian storage-nya UFS, ini UFS 4 ya guys. Kemudian disini audionya sudah support semua. USB host sudah support OTG, pasti USB aksesor support, fingerprint sudah on screen, face detection iya, inframera tidak ada, NFC sudah ada, GPS ada ya guys. Kemudian untuk sistemnya sendiri, wide-fine-nya sudah pasti L1 ya guys. Ini karena level flagship, baterainya 5000 mAh, disini kameranya sudah ada OIS-nya ya. terus kamera depannya ya, juga nggak ada OIS ya untuk kamera depannya. Terus kita mau lihat untuk kamera 2 AP-nya sendiri, dia di level 3. Terus untuk device info Huawei Plus, kita mau cek ya untuk detail kameranya juga, disini kurang lebih kita mau lihat. Untuk kameranya sendiri disini, untuk kamera utamanya pakai Sony IMX890 50MP, terus ada 48MP, kemudian ada 32MP, dan kamera depannya 16MP dari Samsung ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kameranya. Dan disini kita bisa lihat, disini baru kita bisa lihat kan, untuk resolusinya 50, terus kamera depannya 16, kurang lebih seperti itu. Kita lihat HDR check, ini sudah pasti sudah support semua, nice. Terus untuk kameranya sendiri, ada mode-mode apa saja, kita coba lihat ya guys. Untuk ada foto, ada video ya, ada videonya disini, dia maksimal di resolusi 8K ya. 8K bisa, 4K juga bisa, ya ini kalian bisa atur juga, untuk frame rate-nya 60fps juga bisa. Untuk 8K setahu saya 30fps ya. Ini memang dari chipsetnya seperti itu. Dan di 4K 60fps, nice. Bisa Ace juga, di 4K-nya, eh di 1080p ya, 1080p, untuk Ace-nya bisa aktif. Ada AI-nya juga untuk video, wow nice. Kemudian ada night mode, kemudian video juga ada dia disini, ada main untuk bokeh ya guys, jadi exposure, jadi dia maksimal di 1080p, tapi untuk setting untuk bokehnya seperti ini, depth of field untuk videonya. Ada foto, ada portrait, ya. Kemudian ada more, disini ada pro, panorama, movie, long exposure, time lapse, dual view, slow motion, tilt shift, expand ya. Jadi sudah lengkap, pro-nya juga kalian bisa lihat, untuk settingan pro-nya juga lengkap. memang bagus banget. Ini kalian juga bisa mode RAW, jadi cepek, RAW, RAW plus ya guys, jadi kalian bisa juga RAW plus. Dan ini menarik banget ya guys, untuk kalian yang mau explore lebih jauh, mengenai HP ini. Terus kita mau lihat, habis ini kita akan dengarkan untuk audionya, nanti kita masuk ke closing ya setelah itu ya guys. Terima kasih telah menonton! As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up off the light Cause it's Monday Something's going wrong with all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me And I'll stay out of your way Oke guys, menurut kalian bagaimana kuatitas speaker dari OnePlus 11 ini? Menurut kita kualitas dual speaker itu memang bagus banget ya guys Kalian menurut kita bassnya juga oke dan berasa banget Dan oke banget lah guys untuk kelas OnePlus 11 ini Dan untuk kita perasakan yang enak banget itu adalah haptic feedbacknya Setelah kita coba-coba waktu awal setup awal itu enak banget Untuk ketik juga enak banget Feedbacknya itu bagus banget ya guys Dan thank you sudah nonton video ini Jangan lupa like video kalau kalian suka Dislike aja kalau gak suka Kalau kalian punya pertanyaan soal HP ini silahkan tulis di komentar Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys Oke guys, bye-bye